SMK SPP Senagma Muhammadiyah di Tanjung Anom Medan diharapkan akan menjadi salah satu pusat keunggulan amal usaha pendidikan milik Muhammadiyah. Pemerintah melalui kemendikbud telah memberikan pengakuan Senagma Muhammadiyah Medan menjadi sekolah terakreditasi A dan menjadi sekolah Center of Excellence. SMK Swastan Senagma Muhammadiyah Tanjung Anom Medan kini menjadi salah satu sekolah berstatus Center of Excellence, status COI yang diberikan kemendikbud kepada sekolah dengan akreditasi A itu karena prestasi dan kualitas yang dimiliki sekolah yang mengolah program studi peternakan dan pertanian. Sekolah yang berlokasi di perbatasan Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara itu memiliki empat program studi yakni agribisnis ternak unggas, agribisnis ternak rumah nasia, kesehatan hewan, dan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Kepala SMK Swasta SPP Senagma Nasriyadi mengatakan, sejak berdiri pada tahun 1976 hingga saat ini, SMK SPP Senagma Muhammadiyah telah banyak melahirkan alumni yang sangat berperan membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan dan protein hewani, sehingga tidak heran banyak alumni-nya yang berkecimpung di dinas pertenakan dan pertanian yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, menurut Nasriyadi, banyak alumni SMK SPP Senagma Muhammadiyah yang bekerja di perusahaan sektor unggas atau ayam, yang tersebar juga di seluruh Indonesia, seperti PT Pokhan, PT Mension, PT Sabar Breaking, dan PT Sido Agung Group. Yang paling membanggakan, banyak perusahaan yang langsung melakukan open recruitment atau penerimaan tenaga kerja baru dari sekolah seperti oleh PT Sido Agung dan PT Mension. SPP Senagma kini terus melakukan inovasi dalam pengembangan proses pengajar dan belajar. Untuk itu, Senagma Muhammadiyah melakukan kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Umsu dalam hal pendampingan guna memberi energi yang besar dalam membesarkan sekolah peternakan dan pertanian itu. Kerjasama antara Senagma Muhammadiyah dan Umsu dilakukan oleh Kepala Sekolah Nasriyadi dan Rektor Umsu Agusani beberapa waktu lalu. Rektor Umsu Agusani menyampaikan apresiasi atas perkembangan yang dialami SPP Senagma Medan, terhusus status yang diberikan ke Mendikbud sebagai sekolah COI di Sumatera Utara. Pendampingan yang akan dilakukan Umsu dengan membangun tetak lola yang lebih baik, meningkatkan kompetensi para pendidik, mendorong tersedianya fasilitas dan sarana yang mampu meningkatkan proses belajar dan mengajar, sesuai dengan standar pendidikan modern. Agusani yakin Senagma akan berkembang menjadi sekolah unggulan dan favorit di Sumatera Utara, karena sekolah ini sangat dekat dengan dunia industri, khususnya peternakan dan pertanian. Kerjasama antara Senagma Medan dan Umsu menjadi sebuah peluang yang besar bagi kedua institusi milik Muhammadiyah itu, karena Umsu sejauh ini sudah memiliki fakultas pertanian dan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, yang dapat menjadi mesin pendorong akselerasi pengembangan Senagma ke depan. Saya Fulhadi, Farhan Tanjung memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.